Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu Peserta yang telah masuk pada Zoom meeting kita pada malam hari ini. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Soehardi MPD, selaku Ketua Perkumpulan Cendikiawan Muda Indonesia, dan yang terhormat Ibu Dr. Noni Indrawatining ZMPD, selaku nerasumber kita pada malam hari ini. Dan yang saya hormati pula, Bapak Ibu Peserta di Club Daring Guru Cendikia pada malam hari ini, yang dengan tema Membuat Pembelajaran Kreatif dan Inovatif dalam Kurikulum Merdeka. Sebelumnya, saya informasikan kepada Bapak Ibu, agar suara kami terdengar dengan jelas, Bapak Ibu bisa menghidupkan audio terlebih dahulu, jadi Bapak Ibu bisa mendengarkan suara kami seperti itu. Dan sebelum mulai kelas, mungkin Bapak Ibu bisa menyiapkan alat tulis Bapak Ibu, agar nanti bisa mencatat poin-poin penting yang mungkin disampaikan oleh narasumber kami. Jadi Bapak Ibu bisa bertanya jika mungkin ada hal yang kurang dimengerti. Dan saya informasikan kembali kepada Bapak Ibu, bahwa kegiatan kami pada malam hari ini akan kami rekam, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, mungkin jika terkendala sinyal dan sebagainya, kami akan kirimkan link rekaman ke WA Group. Dan kami informasikan juga untuk absensi dan dokumen yang lainnya akan kami siapkan, jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir terkait itu, kami akan kirimkan semua dokumennya di saat hari terakhir kelas. Dan saya informasikan kembali juga untuk jadwal kegiatan kami. Malam ini adalah malam kedua untuk Zoom Meeting, yaitu malam terakhir, jadi Bapak Ibu harus mungkin bisa fokus untuk Zoom Meeting kita pada malam hari ini, karena besok kita akan diskusi melalui WA Group saja. Jadi Bapak Ibu bisa memaksimalkan pertanyaan ataupun diskusi pada Zoom Meeting pada malam hari ini. Dan untuk malam kedua hari ini, pembahasan materinya yaitu tentang merancang pembelajaran kreatif dan inovatif, yaitu melanjutkan pembahasan pada malam pertama kemarin. Baik, mungkin di sini akan kita lanjut langsung saja pada pembahasan untuk malam kedua ini. Kepada Ibu Noni Intrawal Tinggi Kesih, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Lulu. Sebelumnya suara saya apa? Terdengar? Baik Ibu, sudah terdengar dengan jelas. Oke, baik. Alhamdulillah. Baik, sebelumnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu. Masih tetap semangat Bapak Ibu untuk mengikuti diklat. Ini adalah hari kedua. Dan ini yang sudah berkabung ada 61. Dari 200 berapa gitu ya, kalau tidak salah di grup itu. Mungkin yang lainnya nanti bisa menyusul atau bisa melihat dari tayangan di YouTube. Kalau memang terkendala masuk ke Zoom-nya. Masih tetap semangat Bapak Ibu? Kita akan melanjutkan diskusi dari materi yang kemarin. Kalau kemarin kita lebih banyak ke teorinya, Bapak Ibu. Kita lebih banyak ke teorinya itu seperti ini. Sehingga masih bingung bagaimana cara merancangnya. Kalau untuk yang sekarang ini, kita sudah mulai merancang bagaimana merancang pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Jadi ada beberapa hal nanti yang perlu dipahami oleh Bapak Ibu ketika merancang pembelajaran kreatif dan inovatif. Yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk rancangan pembelajaran atau rencana pembelajaran. Kalau dulu namanya RPP ya, Bapak Ibu. Sekarang sudah berganti istilah menjadi modul ajar. Memang untuk kata RPP itu akan sangat melekat ya di dalam pikiran kita. Tetap kita menyebutnya RPP gitu. Karena dari dulu gitu ya, itu namanya RPP gitu loh. Nah, untuk sekarang ini sudah berganti menjadi istilah modul ajar. Sehingga memang perlu pembiasaan gitu Bapak Ibu. Dan pembiasaan itu tidak bisa hanya satu tahun, dua tahun. Tetapi bahkan bertahun-tahun ya. Sehingga kita bisa mengingat betul oh ini modul ajar. Sehingga bisa berpindah modul ajar. Kita enggak tahu lagi ya Bapak Ibu. Untuk kedepannya itu akan berganti lagi istilah atau seperti apa juga enggak tahu. Tetapi intinya di sini adalah bahwa di dalam rancangan pembelajaran itu ya isinya seperti itu. Mungkin akan berbeda terkait dengan penambahan. Kalau kurikulum merdeka diferensiasinya atau penambahan metodenya, pendekatan, cuma seperti itu. Tetapi kalau secara keseluruhan sebenarnya sama saja. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi enggak perlu dipusingkan bahwa oh modul ajar ini lebih kompleks. Tidak sama saja sebenarnya Bapak Ibu ya. Oke baik Bapak Ibu, saya izin share screen terkait dengan materi pada malam hari ini. Masih belum terlihat ini. Mungkin masih proses. Masih proses ya. Baik, sudah terlihat Ibu untuk share screen? Sudah. Sudah. Oke. Baik Bapak Ibu, sesuai dengan yang saya sampaikan di hari sebelumnya, bahwa hari kedua ini kita akan belajar bersama cara merancang pembelajaran kreatif dan inovatif. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah ya, sudah pernah merancang pembelajaran kreatif dan inovatif. Tetapi mungkin tidak disadari oleh Bapak Ibu. Ternyata pembelajaran yang telah dilakukan oleh Bapak Ibu itu merupakan pembelajaran kreatif dan inovatif. Masih ingat nggak Bapak Ibu, pembelajaran kreatif dan inovatif pada hari kemarin, kamis kemarin itu. Jadi ada PBL gitu ya Bapak Ibu yang disarankan, ya ini yang disarankan. Tetapi tidak menutup kemungkinan selain empat itu, bisa kooperatif learning itu bisa. Nah, kemarin itu adalah PBL, PJBL, Discovery Learning atau DL, dan Inquiry Learning atau IL gitu ya Bapak Ibu ya kemarin ya. Kemudian ada pendekatan-pendekatan seperti pendekatan saintifik, pendekatan STEM, kemudian ada metode-metode diskusi, ya metode lainnya. Nah, sebelum kita masuk ke materi inti Bapak Ibu dalam rancang, saya ingin mengidentifikasi dulu. Saya ingin mengidentifikasi dulu terkait dengan apa namanya yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu silakan Bapak Ibu mengambil gadgetnya masing-masing gitu. Bapak Ibu kemudian seperti biasa, kalau saya itu biasanya pakai seliduk, kalau nggak itu mentimeter kayak gitu. Saya ini, untuk hari ini saya pakai seliduk, silakan ketikkan seliduk.com, kemudian ketikkan kodenya Bapak Ibu. Kodenya 8452924. Silakan Bapak Ibu. Sambil menunggu Bapak Ibu masuk ke seliduk, akan saya tampilkan tentang seliduknya. Saya tampilkan dulu seliduk. Ingat nggak, untuk kodenya Bapak Ibu? Bentar, saya tuliskan bahwa kodenya... Bentar... 8452... Bentar Bapak Ibu... 8452... 9452... 9452... Mohon maaf Ibu, share screennya berhenti. Ya. Saya stop share kok, Mbak. Oke, Bapak. Ya. Sudah ya, sudah ada di chat nggak Bapak Ibu untuk kodenya nggak? Kodenya di situ. Kemudian akan saya buka, ini masih baru mau saya buka. Bentar akan saya tampilkan di Bapak Ibu. Sudah masuk ya, Bapak Ibu ya? Oke, salah. Oke, salah. Terlihat, Ibu? Untuk kodenya, Bapak Ibu? Sudah terlihat. Oke. Nah, ini adalah pertanyaan pertama, Bapak Ibu. Apakah Bapak Ibu sudah pernah menerapkan pembelajaran kreatif dan inovatif di kelas? Jadi mungkin Bapak Ibu di sini sudah banyak ini. Sudah pernah. Tiga orang, lima orang sudah pernah. Ada 95 persen ini yang sudah pernah. Ada yang belum pernah. 5 persen ini masih ada 19 peserta, 20 peserta yang menjawab. Yang lainnya, Bapak Ibu? Ini berarti rata-rata sudah pernah ya, Bapak Ibu ya? Yang lainnya, Bapak Ibu? Baru 21 orang ini di sini. Paling tidak 40, 40 orang mungkin yang menjawab itu. Nah, ini memang rata-rata sudah pernah ya, Bapak Ibu ya? Sudah pernah menerapkan pembelajaran kreatif dan inovatif. Ini baru menyadari yang memang selama ini yang dikembangkan oleh Bapak Ibu itu merupakan pembelajaran kreatif dan inovatif sebenarnya. Oke, kita lanjut ya, Bapak Ibu. Nah, jika sudah pernah pembelajarannya seperti apa yang diterapkan? Nah, kalau belum, apa kendalanya, Bapak Ibu? Atau bisa jadi, boleh ketika Bapak Ibu sudah menerapkan, mungkin ada kendala. Kendalanya seperti apa? Boleh dijawab, Bapak Ibu. Kira-kira apa kendalanya? Ketika Bapak Ibu menerapkan suatu pembelajaran kreatif dan inovatif, itu pastinya ada hal-hal yang kesulitan di sana. Kira-kira kesulitan yang seperti apa? Kemungkinan mungkin hasilnya seperti apa? Oh, ternyata malah tidak memuaskan mungkin. Mungkin seperti itu. Monggo, bisa diketikan ya Bapak Ibu? Monggo. Kendalanya mungkin pada kemampuan peserta didik. Kuis. Kenapa, Pak, dengan kuisnya, Pak? Mungkin ada yang lain, Monggo. Atau mungkin kalau terkendala masuk melalui slido, bisa ke chat, Bapak Ibu. Saya pakai esok. Itu termasuk kooperatif, Bapak Ibu. Belum melantaran siswa yang meminta agar guru menjelaskan langsung Oh, pembelajaran langsung. Kalau pembelajaran langsung itu tidak berarti pembelajaran konvensional, Bapak Ibu ya. Jadi saya perjelas lagi bahwa pembelajaran langsung itu tidak sama dengan pembelajaran konvensional seperti guru itu ceramah. Tidak ya. Kalau pembelajaran langsung itu ada interaksi guru dan siswa. Ada aktivitas siswa ketika mengerjakan. Tapi kalau ceramah, Bapak Ibu, jadi ini terkadang kita salah arti ya, salah memahami terkait dengan pembelajaran metode ceramah dengan pembelajaran langsung. Itu sangat berbeda. Karena kalau pembelajaran langsung itu memiliki sintak ya, Bapak Ibu. Memiliki sintak ya. Meskipun lebih mendominasi dari gurunya memang, Bapak Ibu. Cuma ada di kesempatan untuk siswa memedahkan suatu permasalahan yang diberikan guru. Kalau ceramah itu dari sampai akhir begitu Bapak Ibu itu gurunya. Jadi sangat mendominasi. Jadi beda ya, Bapak Ibu antara pembelajaran konvensional dengan pembelajaran langsung itu berbeda. Pembelajaran konvensional, karena di sini dipondok. Mereka tidak di fasilitasi komputer dan HP. Jadi pembelajaran masih berpusat pada guru. Paling karyasinya mereka presentasi dengan bersumber dari guru. Kurangnya keaktifan siswa dan fasilitas pada sekolah yang dapat digunakan untuk mendukung pengajaran. Fasilitas yang seperti apa enggak Bapak Ibu kira-kira ya. Kalau berbasis komputer, misalkan mengandalkan HP atau ICT itu apa namanya ya. Berarti kan pakai media ICT enggak Bapak Ibu. Jadi kalau pembelajaran kreatif dan inovatif itu tidak harus, tidak mengharuskan untuk menggunakan ICT. Nah, kalau bisa menggunakan ICT, mereka merancang suatu pembelajaran itu adalah pembelajaran yang benar-benar khusus ya. Benar-benar unik dari rancangan Bapak Ibu gitu lah. Sehingga dari ide Bapak Ibu, pembelajaran dalam rancangan pembelajaran diterapkan dan tujuannya tercapai itu sudah luar biasa gitu Bapak Ibu ya. Menggunakan metode, boleh menggunakan media manipulatif itu Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tidak menggunakan ICT, bisa menggunakan media manipulatif itu Bapak Ibu. Jadi tidak harus terfokus pada ICT ya Bapak Ibu. Karena mungkin keterbatasan fasilitas, jadi bisa digantung dengan Oke, sudah ada yang pakai kelas poin ya. Belum menyimak terkendala selidu. Ini aja Bapak Ibu, dicat aja kalau memang terkendala. Suasana kelas terganggu dari luar, mungkin ini di depan jalan raya ya Bapak Ibu ya. Anak belajar dengan diberi kebebasan dalam berkreativitas melalui media yang disiapkan dalam bermain balok, diskusi, dan proyek. Belum menyimak baik kendala, Mas Uslidu. Pembelajaran yang memungkinkan siswanya aktif. Ini ya Bapak Ibu, membuat media pembelajaran 3D. Wah ya. Yang dimaksud kreatif dan inovasi sungguhnya. Ini sudah paham ya Bapak Ibu? Kemarin kan kita belajar bersama ya. Semoga ini sudah bisa dipaham. Kendalanya belum menerapkan pembelajaran yang kreatif dan inovasi ya. Pakai jigsaw. Ini coba pakai jigsaw. Berarti kalau pakai jigsaw itu materinya terkhusus ya Bapak Ibu ya. Kalau jigsaw itu materinya antara, akan ada kelompok ahli ya itu Bapak Ibu. Jadi kalau kelompok ahli, jadi tidak ada di dalam satu, misalkan empat kelompok begitu, untuk materinya tidak sering bergantungan atau independen ya untuk materinya. Jadi misalkan apa namanya, materi A atau materi B. Nah materi A dengan B ini tidak saling ketergantungan gitu ya. Itu bisa menggunakan jigsaw. Tetapi kalau saling bergantung harus bisa dulu yang materi A baru materi B. Itu enggak ada kalau kita jigsaw Bapak Ibu. Jadi materinya harus independen. Harus apa namanya, tidak saling bergantung gitu ya Bapak Ibu. Kalau itu ya. Jadi tidak semua materi bisa diterapkan gitu. Oke baik, saya sudah punya gambaran. Saya stop ya Bapak Ibu. Baik, jigsaw share. Kemudian saya lanjutkan. Oke, saya lanjut ke PPT saya ya Bapak Ibu ya. Bentar Bapak Ibu. Jadi memang sudah banyak dari Bapak Ibu yang sudah menerapkan ya, menerapkan pembelajaran kreatif dan inovasi. Apakah tujuan pembelajarannya itu memang sudah tercapek atau belum gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau memang belum tercapek apa sih, apa namanya, kendalanya di mana. Nah itu perlu kita refleksikan ya Bapak Ibu ya. Oke baik Bapak Ibu. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Kita lanjutkan. Nah ketika Bapak Ibu merancang suatu pembelajaran, kira-kira apa yang harus dilakukan sebelum merancang pembelajaran Bapak Ibu? Kira-kira apa? Kalau di kurikulum Merdeka ini, kalau mungkin dulu, dulu ya nggak tahu Bapak Ibu apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu, ada yang benar-benar menyiapkan bahan alatnya gitu ya. Ada yang, wes, opo jari, wes, aku langsung ajar gitu. Ada juga yang seperti itu. Ada yang benar-benar menerapkan suatu model sehingga instrumennya lengkap. Ada yang seperti itu. Nah kira-kira di dalam pembelajaran kurikulum Merdeka, itu apa yang seharusnya dilakukan terlebih dahulu sebelum merancang pembelajaran? Otomatis kita mengidentifikasi kebutuhan siswa dulu ya Bapak Ibu. Terkait dengan kesiapanya, terkait dengan minatnya, terkait dengan profil belajar. Mungkin ya karena nanti di proses pembelajaran itu kita kaitkan dengan itu gitu ya. Untuk kurikulum sekarang ini. Sehingga kita perlu mengidentifikasi. Setelah kita identifikasi, diapakan tidak dibiarkan ya Bapak Ibu ya. Jadi setelah kita identifikasi, wes, sudah selesai identifikasi. Tidak. Jadi kita petahkan kebutuhan belajar peserta didik itu. Kita petahkan mana kelompok yang sudah mampu, yang belum mampu itu yang mana, minatnya seperti apa gitu ya Bapak Ibu. Kemudian apa namanya ya Bapak Ibu, profil belajarnya seperti apa. Nah, ketika Bapak Ibu mau mengidentifikasi kemampuannya, nah dengan apa sih instrumennya itu? Bisa dengan menggunakan kuis misalkan. Atau bisa bertanya langsung kepada siswanya sebelum pembelajaran dimulai gitu. Atau dua hari atau tiga hari sebelum pembelajaran dimulai gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kemudian minatnya, minatnya bisa kita tanyakan langsung ke anaknya. Ya, kamu sukanya apa? Biasanya kamu seneng apa? Itu bisa kita tanyakan langsung, kita wawancara langsung. Kemudian untuk profil belajarnya bagaimana? Kalau profil belajarnya terkaitan dengan gaya belajar ya Bapak Ibu, gaya belajar visual, audiovisual, kinestetik gitu ya. Biasanya pakai itu gitu ya. Biasanya pakai itu. Nah, bagaimana cara mengidentifikasinya Bapak Ibu? Nah, kalau dulu biasanya itu kita memberikan semacam angket, angket yang memang untuk memetakan, oh ini anak yang bergaya belajar visual, yang audiovisual atau yang kinestetik gitu ya Bapak Ibu. Tetapi ini ada aplikasi ya Bapak Ibu, ada aplikasi yang dapat dengan cepat untuk mengidentifikasi profil belajar siswa. Namanya akupintar.id. Nanti Bapak Ibu bisa, bisa, apa, googling ya, di Google ya. Akupintar.id. Jadi, kita menginstruksikan kepada siswa kita, kepada peserta didik kita, coba kamu buka ketika kita mau mengidentifikasi profil belajar, coba kamu buka, apa namanya, aplikasi. Misalkan kalau diperbolehkan untuk membawa gadget gitu ya, buka akupintar.id. Nah, setelah itu nanti ada di situ Bapak Ibu, ada minat, ada kecenderungan di mana, itu nanti akan langsung keluar skornya. Nanti Bapak Ibu bisa mencoba ya, Bapak Ibu ya. Jadi, biar tidak, Bapak Ibu tidak nge-print, tidak menggandakan, kemudian mereka tidak mengisi, karena banyak, mungkin ada 15 pertanyaan ya, Bapak Ibu, atau pernyataan yang ditujukan kepada siswa, sehingga bisa mengidentifikasi, oh ini arahnya ke mana. Itu bisa lebih cepat. Jadi, nanti bisa dicoba ya, Bapak Ibu. Nah, itu untuk instrumen yang digunakan untuk mengetahui diagnostik ya, diagnostik dari profil belajar siswa. Kemudian setelah itu apa? Ketika kita sudah mengetahui kebutuhan belajar siswa, sudah kita petakan, baru kita, apa namanya, kita tentukan strategi pembelajarannya. Strategi pembelajarannya seperti apa? Nah, kita perlu banyak literasi, Bapak Ibu di sini ya, Bapak Ibu ya. Ketika kecenderungan siswa saya itu seperti ini, berdasarkan peta tadi ya, pemetaan tadi ya, Bapak Ibu, apa strategi yang kira-kira dapat mengembangkan ini, yang kekurangan ini, bagaimana? Nah, itu perlu literasi, Bapak Ibu ya. Jadi, Bapak Ibu bisa membaca artikel penelitian, di Google banyak sekali Bapak Ibu bisa membaca di sana apa yang harus dilakukan, oh mungkin pakai ini, pakai ini, pakai ini. Nah, coba, kita coba untuk merancang itu, Bapak Ibu. Nah, itu sudah merupakan pembelajar inovatif, Bapak Ibu ya, kreatif dan inovatif. Kemudian melakukan ini ya, Bapak Ibu, penilaian formatif secara berkala. Nah, ini kadang sekarang ini kan memang di kurikulum merdeka, itu yang lebih diutamakan sebenarnya penilaian formatif ya, Bapak Ibu, meskipun penilaian formatif juga penting. Tetapi, untuk penilaian formatif, Bapak Ibu, jadi sekali lagi kadang itu rancun, Bapak Ibu ya. Penilaian formatif itu tidak digunakan untuk kenaikan kelas, untuk pembagi nilai, apa namanya, di dalam rapot, nilai akhir. Tidak, Bapak Ibu. Ini tidak ada kaitannya dengan pembagian nilai akhir. Jadi, berbeda, Bapak Ibu. Untuk penilaian formatif ini, penilaian formatif itu digunakan untuk sebagai umpan balik dalam proses pembelajaran. Jadi, untuk memantau dan memperbaiki proses pembelajaran. Di mana, apa namanya, tetap pada, mengarah pada perkembangan kemampuan si anak itu tadi. Jadi, dilihat, Bapak Ibu, dilihat. Betul, untuk perkembangannya di proses pembelajarannya itu. Tidak dilihat di akhirnya saja. Tetapi, itu merupakan sebagai umpan balik atau refleksi bagi guru, apa yang harus dilakukan nanti ketika penilainya formatif seperti ini. Mungkin Bapak Ibu sudah tahu ya, untuk penilaian formatif ya, untuk formatnya. Ini adalah, Bapak Ibu. Contoh sebenarnya, di buku panduan itu ada, Bapak Ibu, panduan pembelajaran. Apa namanya, di sana tentang itu, tentang formatif itu ada, Bapak Ibu. Di sana, Bapak Ibu. Bentar ya, Bapak Ibu ya. Saya tunjukkan di sini. Contohnya seperti apa sih, untuk menilai formatif itu, dalam penilaian formatif itu seperti apa. Nah, ini Bapak Ibu. Ini apakah sudah terlihat, Bapak Ibu? Sudah terlihat ya, Bapak Ibu ya. Semoga sudah terlihat ini. Jadi, ini ada observasi, bagaimana instrumennya, misalkan kita mengamati, Bapak Ibu, tujuannya apa? Untuk mengukur panjang dengan satuan baku. Nah, instrumennya itu lembar observasi pengukuran benda di sekitarnya. Nah, apa namanya, misalkan aspek yang diamati apa? Aspek yang diamati, Misalkan siswa itu dapat menggunakan alat ukur yang sesuai secara mandiri. Nah, mampu mengidentifikasi. Nah, ini kan tinggal cawang-cawang. Atau bisa jadi pakai rubrik, Bapak Ibu ya. Yang lebih, apa namanya, lebih enak di, ini ya Bapak Ibu, lebih enak diklasifikasikan kalau rubrik itu. Jadi, misalkan indikatornya, itu ada melakukan pengukuran. Nah, satu itu apa? Skornya satu. Satu itu ketika siswa itu kesulitan untuk memilih dan menggunakan alat ukur. Ini disesuaikan dengan materinya Bapak Ibu, masing-masing ya Bapak Ibu. Ini adalah contoh, contoh saja ini, yang saya ambilkan dari buku Panduan Pembelajaran dan Assessment. Ya, yang miliknya kemendikatoristek itu ya Bapak Ibu. Kemudian skor dua, dapat memilih alat ukur yang sesuai, namun masih kesulitan dalam menggunakan alat ukur. Kemudian ketika dapat memilih alat ukur, namun masih kesulitan dalam mengukur beberapa objek. Kalau ini tadi, masih kesulitan. Ini hanya beberapa. Dapat, kalau yang empat, dapat memilih dan menggunakan alat ukur secara mandiri. Nah, inilah Bapak Ibu contoh penilaian. Ini sekaligus saya menjelaskan sedikit tentang penilaian, assessment ya Bapak Ibu. Bahwa, apa namanya, untuk contoh dari penilaian formatif, contohnya seperti ini. Jadi, tidak melulu penilaian 100 bulat gitu ya, atau 85, 95, tidak. Dan penilaian formatif ini tidak merupakan, bukan patokan ya, bukan patokan untuk apa namanya, ini untuk melihat perkembangan, perkembangan dari kemampuan setiap anak didik kita. Begitu Bapak Ibu ya. Jadi, tidak digunakan sebagai pembagi, pembagi pada nilai akhir. Tidak ya Bapak Ibu ya. Kemarin sempat rancu, Bapak Ibu. Kemarin sempat rancu antara penilaian formatif dan sumatif. Ini sangat berbeda. Sangat berbeda. Jadi, bukan untuk pembagi. Begitu ya Bapak Ibu. Ini untuk yang penilaian formatif. Kemudian selanjutnya, saya lanjutkan dulu. Dilakukan refleksi ya Bapak Ibu ya. Setelah penilaian formatif secara berkala, dilakukan refleksi dan evaluasi. Apa kendalanya, kekurangannya seperti apa, sehingga kita bisa melakukan evaluasi dan bisa memperbaiki untuk pembelajaran berikutnya. Nah, itulah fungsi dari penilaian formatif itu, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Kita lanjut ke karakteristik rancangan pembelajaran kreatif dan inovatif. Nah, karakteristiknya apa ketika kita merancang pembelajaran kreatif dan inovatif? Itu ada beberapa hal dalam pembelajaran kreatif dan inovatif. Yang pertama terkait dengan kolaborasi peserta didik dan guru. Kalau mungkin di, kalau untuk apa namanya, abad ke-21 ini Bapak Ibu, atau di era 4.0 gitu Bapak Ibu ya. Di era 4.0 ini, yang lebih diuntamakan adalah kolaborasi antara si peserta didik dengan guru. Kalau yang kemarin mungkin lebih pada student center, lebih pada siswanya aktif. Tetapi untuk di era 4.0 ini, bergeser ke kolaborasi antara siswa dan guru. Sama-sama saling belajar antara siswa dan guru. Kemudian ada berorientasi hots. Karena sekarang sudah memasuki abad ke-21, ya Bapak Ibu, keterampilan abad ke-21 yaitu 4C, yang sudah saya sampaikan kemarin itu, ada kreatif, critical thinking, kolaborasi, kemudian komunikasi. Nah, itu seharusnya bisa diterapkan, kita terapkan ke anak didik kita. Kemudian, mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi. Nah, sekarang jamannya adalah jam AKM ya Bapak Ibu. Bahkan sekarang aja ada program, kalau di Perbuan Tinggi itu ada program kampus mengajar, di mana program kampus mengajar ini menyebarkan mahasiswa pilihan, yang sudah dipilih dari berbagai paswa di seluruh Indonesia, proses seleksi yang ketat. Kemudian mereka diterjunkan ke sekolah-sekolah yang memang dirasa kemampuan literasi dan numerasi siswa itu masih rendah. Nah, di sana mahasiswa itu membuat program kerja yang memang untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan literasi dan numerasi. Kebetulan ini saya juga sebagai dosen membimbing teman-teman mahasiswa di sini dari berbagai perguruan tinggi, begitu Bapak Ibu, mereka berhasil. Ini nyata ya Bapak Ibu, karena ada penilaian, penilaian yang dilakukan oleh Kemendik Putri Stek, terkait dengan AKM. Dan ternyata memang ada pengaruhnya yang luar biasa. Nah, ini memang sekarang zamannya memang zaman peningkatan literasi dan numerasi. Kemudian, mengintegrasikan teknologi informasi dan komplikasi, karena di zaman sekarang, era sekarang, memang digitalisasi itu sangat luar biasa. Kalau tidak, kita tidak segera belajar dan beradaptasi dengan era ini akan tertinggal, Bapak Ibu. Dan kasihan siswa-siswa kita juga, besar didik kita. Kemudian, penekanan pada profil pelajar Pancasila. Kalau dulu mungkin penekannya pada karakter, Bapak Ibu. Kalau sekarang kan sebenarnya ini karakternya ini ada di profil pelajar Pancasila. Ada enam dimensi itu, Bapak Ibu ya. Ada enam dimensi. Kemudian, mengembangkan keterampilan 21, yaitu keterampilan 4C itu tadi. Nah, dalam kolaborasi pesatidik dan guru, belajar tidak lagi mengandalkan informasi dan pengetahuan dari guru semata. Tapi, siswa itu diberikan pilihan secara bebas untuk memilih sumber belajar yang mereka sukai. Yang mereka sukai. Jadi, boleh kalau misalkan mau mengakses ini, yang penting ada monitoring dari guru, gitu ya Bapak Ibu. Mengarahkan, oh sumber belajarnya ada di sini, di ruang guru ada di sini. Misalkan ada sekolah yang punya sendiri, kayak semacam bank ya. Bank, kayak semacam perpus, atau bank, apa namanya, referensi. Nah, itu biasanya ada, terkadang ada. Seperti itu. Kemudian, pada era industri 4.0 ini, orientasi pembelajaran, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa pada era 4.0 ini berpusat pada peserta didik dan guru juga. Jadi, mereka saling kolaborasi. Tidak hanya berpusat pada peserta didik, ya Bapak Ibu. Tidak student center secara full, tetapi adanya kolaborasi antara peserta didik dan guru. Kalau untuk yang teacher center, sudah kita tinggalkan, ya Bapak Ibu. Sudah kita sedikit demi sedikit, ya. Meskipun tidak 100% kita tinggalkan, tetap sedikit demi sedikit, kita mengarah ke student center dulu. Kemudian, sekarang kita akan mengarah ke kolaborasi, gitu ya Bapak Ibu. Nah, ini adalah contoh Bapak Ibu dalam merancang rumusan tujuan pembelajaran yang berkolaborasi, kolaborasi siswa dan guru. Nah, ini adalah, kalau ini berpusat pada guru ya Bapak Ibu. Nah, coba kita cermati Bapak Ibu di tujuan pembelajarannya, gitu ya Bapak Ibu, melalui kegiatan ceramah guru tentang tumbuhan, siswa dapat menyebutkan. Jadi, ini seolah-olah gurunya yang menjelaskan dari awal sampai akhir. Kemudian, mereka yang menyebutkan, gitu ya Bapak Ibu ya. Mereka yang menyebutkan, siswa kita yang menyebutkan, atau peserta didik kita yang menyebutkan. Setelah guru memaparkan materi secara lesan, siswa dapat membuat kalimat. Jadi, ini teacher center banget ini ya Bapak Ibu ya. Kemudian, beralih ke berpusat pada peserta didik. Nah, ketika Bapak Ibu nanti merumuskan tujuan pembelajarannya, Bapak Ibu, di era ini, itu, ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau berpusat pada peserta didik, nah ini setelah mengamati gambar tumbuhan, siswa dapat menyebutkan. Ini kan siswa kan yang aktif, Bapak Ibu ya. Kemudian, setelah membaca text PowerPoint di layar, siswa dapat membuat kalimat tanya. Nah, ini kan juga siswa. Jadi, siswanya yang aktif. Gurunya memonitoring saja di sini ya, Bapak Ibu ya. Jadi, ini seolah-olah siswanya yang bekerja ini, Bapak Ibu ya. Nah, tapi beda dengan yang ini, Bapak Ibu. Sebelah kanan. Kolaborasi guru dan guru. Setelah siswa dan guru berdiskusi tentang gambar tumbuhan, mungkin melalui tanya-jawab gitu ya, antara guru dan siswa, siswa dan guru, siswa dan siswa. Nah, siswa dapat menyebutkan enam kata tanya dengan tepat. Misalkan. Jadi, ada pelaborasi di sini antara guru dengan siswa. Jadi, tidak hanya siswa yang melakukan pengamatan, tetapi ada tanya-jawab nih di sini antara guru dengan siswa, siswa dengan siswa, atau siswa dengan guru. Itu ada proses di sana. Proses diskusi, tanya-jawab dengan guru. Gitu, Bapak Ibu ya. Kemudian, setelah bermain peran bersama guru, jadi tidak hanya siswanya, Bapak Ibu, tetapi guru juga berperan juga. Gitu, Bapak Ibu. Siswa dapat membuat kalimat tanya. Nah, ini Bapak Ibu yang ada tanda hijaunya ini, yang merupakan indikator, yang merupakan indikator, apanya, terciptanya kolaborasi siswa dan guru. Ini Bapak Ibu ya, untuk rumusan tujuan pembelajarannya. Sekarang kita beralih ke bagaimana kita mendeskripsikan atau merancang kegiatan pembelajarannya ketika kegiatan itu pembelajaran secara kolaboratif. Nah, coba kita perhatikan di sini, Bapak Ibu. Di deskripsi kegiatan melalui yang berpusat pada guru. Nah, ini Bapak Ibu. Guru memberikan apersepsi kepada siswa tentang pelajaran sebelumnya dan mengaitkannya. Jadi, seolah-olah guru itu memberikan apersepsi, kemudian mengaitkan juga antara apersepsi itu dengan pembelajaran sebelumnya. Gurunya yang aktif di sini, Bapak Ibu. Kalau yang ini, yang tengah ini, siswa menyimak apersepsi dari guru tentang pembelajaran sebelumnya dan mengaitkan. Yang mengaitkan ini adalah siswa. Ijo ini, Bapak Ibu ya. Ijo ini. Ini yang mengaitkan gurunya memberikan suatu apersepsi, kemudian siswa ini yang mengaitkan dari apersepsi yang diberikan oleh guru tadi. Ini termasuk siswa yang aktif. Siswa bertanya jawab dengan guru berkaitan dengan materi sebelumnya. Jadi, ada tanya jawab juga ini. Sebenarnya ini masuk kolaborasi, ini Bapak Ibu. Ini masuk kolaborasi. Kalau kolaborasi, siswa dan guru menyima. Kita coba, kita resapi, Bapak Ibu. Siswa dan guru menyima cerita dari salah seorang siswa tentang pengalaman mereka menerapkan materi pelajaran sebelumnya. Ini guru juga menyima juga. Jadi, tidak hanya siswanya yang menyima. Tetapi, siswa dan guru saling menyima. Dan ceritanya itu dari seorang siswa. Itu Bapak Ibu. Ini yang kegiatan pembelajaran yang berkolaboratif. Oke, Bapak Ibu. Kita lanjut ya, Bapak Ibu ya. Oke, selanjutnya. Berorientasi hots. Hots, hots gitu ya, Bapak Ibu ya. Kalau membahas soal harus hots gitu ya. Biasanya itu ya. Higher order thinking skill. Keterampilan berpikir tingkat tinggi. Nah, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Itu adalah suatu proses berpikir kompleks. Di sini ya. Berpikir kompleks dalam menguraikan materi. Siswa itu dapat mengurai, memilah-milih materi. Membuat kesimpulan, membangun representasi, menganalisis, dan membangun hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling mendasar. Nah, ini akan tercipta, ini akan berhasil penerapan hots ini ketika Bapak Ibu membiasakan memberikan permasalahan kepada siswa. Jadi, menuntut mereka untuk berpikir. Berpikir dan tidak hanya sebatas permasalahan rutin, tapi permasalahan yang tidak rutin. Memang untuk awalnya memang sulit Bapak Ibu. Tapi kalau kita biasakan, paling tidak di pembelajaran kita tiap harinya itu diberikan satu soal permasalahan, bagaimana caranya untuk menyelesaikannya. Nah, ini kalau sudah terbiasa, nanti siswa itu akan ketika diberikan suatu permasalahan terkait AKM misalkan. Itu akan dengan mudah mereka mengerjakannya. Nah, ini Bapak Ibu untuk hubungan level kognitif dengan dimensi pengetahuan pada HOTS ya. Ini saya ambilkan dari Anderson and Gartwell, ini yang 2001. C1, C2, ini taksonomi belum ya Bapak Ibu ya. C1, C2, C3. Nah, ini kalau yang higher order ranking skill atau HOTS itu masuk pada C4, C5, C6 gitu ya Bapak Ibu. Jadi, ketika Bapak Ibu memberikan permasalahan atau memberikan soal atau LKPD kepada siswa kita, ketika ingin menerapkan HOTS itu minimal harus C4. Kalau C1 sampai C3, C3 saja misalkan. Itu masih lower, masih LOTS gitu Bapak Ibu ya. Dan ini ada beberapa kata kerja operasional yang bisa digunakan Bapak Ibu untuk merumuskan suatu tujuan pembelajaran. Bapak Ibu. Jangan sampai ketika Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran itu tidak bisa dicapai, tidak bisa diukur. Misalkan, memahami. Memahami itu, memahami itu kayak gimana. Siswa memahami konsep statistik misalkan. Memahami, memahami itu ukurannya apa, memahami itu Bapak Ibu ya. Memahami. Jadi, kalau memang perkembangan berpikir yang memahami, gunakan kata kerja operasional misalkan menjelaskan, mengklasifikasikan, melaporkan. Nah, ini misalkan seperti itu. Jangan pakai istilah dengan memahami. Nah, ini adalah contoh penerapan HOTS. Ini contohnya adalah bahasa Indonesia. Kalau biasanya saya mencontohkan matematika, ini saya coba yang lain lah. Dicoba yang lain. Ini saya ambilkan dari, punyanya Pak Estu ini ya. Pak Estu Miarsa. Bahasa Indonesia. Misalkan kompetensinya itu adalah menggali, kalau sekarang enggak ada kompetensi ya, Bapak Ibu ya. Adanya CP ya, Bapak Ibu ya. CP. Menggali informasi dari seorang tokoh melalui wawancara. Nah, indikatornya menyebutkan. Menyebutkan itu masih lots, Bapak Ibu ya. Karena masih pada tahap C1. Kalau sudah membuat kalimatannya, nah ini sudah HOTS, Bapak Ibu. Mereka sudah menyusun kalimat. Dan menyusun kalimat itu merupakan tingkatan tinggi. Ini di, apa namanya, di live kognitif. Kemudian menuliskan, itu juga HOTS. Karena mereka harus menganalisis dulu, Bapak Ibu. Mengidentifikasi, menganalisis, sehingga baru bisa menuliskan. Ini HOTS. Membuat peta pikiran, itu juga sudah HOTS, Bapak Ibu. Nah, kemudian contohnya, Bapak Ibu, penerapan HOTS dalam tujuan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu, misalkan tujuan pembelajarannya yang tidak berorientasi HOTS ini, seperti yang saya sampaikan tadi di level kognitif tadi, mengidentifikasi itu kata-kata ini bukan termasuk HOTS, ini masuk LOTS. Menyebutkan juga masuk LOTS. Membandingkan, itu masuk C4. Bapak Ibu, mereka sudah bisa membandingkan. Siswa itu membandingkan antara A dan B. Nah, itu perlu kejelian. Bapak Ibu, ya. Kemudian, menilai bentuk. Mohon maaf Ibu, slide PPT-nya masih di slide 24. Oh, gitu. Tidak berjalan. Oh, gitu. Sentar. Di slide 24. Ya, tadi di slide 24 tidak berjalan. Oh, gitu. Apa sudah terlihat, Mbak? Belum, Ibu. Tadi, Mbak, ya. Bentar, Bentar. Tadi, Mbak. Sudah terlihat, Ibu, di nomor 32 slide-nya. Contoh penerapan HOTS, ya? Ya, contoh penerapan HOTS. Oke. Contoh penerapan HOTS dalam tujuan pembelajaran ini tadi, ya, Bapak Ibu. Jadi, kalau tidak berorientasi pada HOTS, itu, apa namanya, kata kerja operasionalnya, ini misalkan kalau LOTS lower, masih lower, ya, Bapak Ibu. Itu ada, di tujuan pembelajaran yang sudah dirancang, Bapak Ibu, ada kata mengidentifikasi. Itu masih lower, Bapak Ibu, ya. Menyebutkan, itu masih lower. Jadi, masih pada C1. Kalau berorientasi HOTS, itu membandingkan, itu sudah C4. Menilai bentuk itu sudah C5, ini, Bapak Ibu. Jadi, ada, ada, apa namanya, apa namanya, yang sudah saya berikan warna ini, Bapak Ibu, itu merupakan salah satu ciri, ya, yang berorientasi pada HOTS. Ketika nanti di rancangan pembelajarannya, Bapak Ibu masih ada mengidentifikasi, menjelaskan, menyebutkan, itu masih di lower order thinking skills, gitu, ya, Bapak Ibu. Tetapi, kalau sudah memasuki, membandingkan, mengklasifikasikan, menganalisis, mencipta, nah, itu sudah HOTS, itu, Bapak Ibu, ya. Jadi, cirinya di sana nanti, ketika Bapak Ibu merancang pembelajaran. Kemudian, ini, Bapak Ibu, untuk kegiatan pembelajarannya, ini, misalkan, siswa secara kelompok, berkelompok, mengidentifikasi, dan menuliskan bagian dan fungsi tumbuhan, serta membuat peta pemikiran, peta pikiran, ya, peta pikiran. Nah, ini HOTS, Bapak Ibu, ya. Tetapi, siswa mengamati dan mengidentifikasi, itu masih HOTS. Nah, ini, kalau yang ini, kegiatan penutup pun juga ada HOTS, lotnya, loh, Bapak Ibu, ya. Digiatan penutup, merefleksikan kesimpulan, itu, sudah HOTS, Bapak Ibu. Kemudian, ada, mereka bisa menganalisis kelebihan dan kekuatan ketika mereka belajar materi pada saat itu. Itu sudah HOTS. Ketika Bapak Ibu merancang dan ada, Bapak Ibu menerapkan itu, itu HOTS. Kemudian, selanjutnya, mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi ICT. Nah, di era digital ini, pengguna laptop, HP, gawai oleh guru maupun siswa dalam kegiatan pembacaran di kelas maupun di luar kelas merupakan wujud dari integrasi ICT. Jadi, apa namanya, ketika Bapak Ibu, misalkan orang tua dan siswa yang masih beranggapan bahwa HP itu tidak bagus untuk anak-anaknya, Bapak Ibu berusaha untuk, apa namanya ya Bapak Ibu ya, menjelaskan bahwa ini sangat penting. Tidak untuk main-main, tetapi ini untuk belajar. Jadi, bisa kita beri pengertian kepada para orang tua, atau mungkin melakukan edukasi kepada orang tua, pentingnya ICT, di dalam pembelajaran. Biasanya, banyak dari teman-teman guru itu yang kesulitan, apa namanya, memberitahu, atau membunjuk orang tua untuk, oh, ini loh, sebenarnya perlu gitu, perlu. Meskipun tidak setiap hari, tapi ada waktu-waktu tertentu yang siswa itu harus bisa mengenal ICT. Nah, ini adalah contoh integrasi ICT dalam tujuan pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu merancang suatu pembelajaran, tujuan pembelajaran yang mengintegrasikan ICT, nah, ini misalkan yang tidak memadukan, melalui kegiatan membaca buku teks siswa, nah, ini jelas ya Bapak Ibu, kalau ICT, jelas ada ICT-nya Bapak Ibu ya, melalui kegiatan mengamati video. Oh, mohon maaf Ibu, slide-nya masih 32. Oh, gitu ya Mbak, ya padahal. Slide-nya tidak berjalan. Oh, slide-nya tidak berjalan ya. Ini kayaknya, mungkin sinyal saya ya Mbak, mungkin ya. Kalau ini jalan Mbak ya? Ini jalan ya? Jalannya Mbak? Iya, kalau jalan. Tapi jalan ya? Jalan, jalan. Kurang besar ya? Lumayan terlihat, Ibu, sudah jelas. Oh, sudah jelas ya, ini ya. Nanti kalau saya slide show nanti, apa namanya, coba saya slide show lagi ya. Ini bisa? Bisa jalan Mbak ya? Bisa diulangi, Ibu? Ini masuk mana? Kegiatan deskripsi kegiatan. Ini yang slide 37. Ini yang slide 38. Belum, tidak jalan, Mbak. Belum jalan. Oh, berarti kalau di slide show tidak jalan ini. Sebentar. Kalau gini jalan Mbak ya? Jalan. Jalan. Ya, sini aja. Oke, silahkan. Nah, ini adalah contoh integrasi ICT dalam instrumen penilaian. Nah, ketika Bapak-Ibu menggunakan instrumen penilaian yang berbasis ICT, mungkin ada yang menggunakan Google Form untuk, apa namanya, kuis atau pulangan harian, atau bisa juga diintegrasikan dengan LMS, misalkan seperti itu. Kemudian ini, yang selanjutnya adalah berorientasi pada keterampilan abad 21. Nah, di sini terdapat empat unsur utama dalam keterampilan belajar, yaitu transformasi. Transformasi persepsi belajar, keterampilan manajemen pribadi, interpersonal, kerjasama tim, serta kesempatan bereksplorasi. Nah, keterampilan abad 21 ini, terutama empat Citi tadi ya, untuk mewujudkan empat unsur utama dan keterampilan abad 21 ini, maka guru dapat menerapkan model pendekatan dan metode pembelajaran yang tepat dalam merancang pembelajaran kreatif dan inovatif. Tidak harus model pendekatan, metode, tidak harus semuanya, tetapi salah satu saja, enggak masalah. Yang terpenting adalah tujuan pembelajarannya bisa tercapai. Kemudian ini adalah contoh penerapan empat C ya, Bapak-Ibu, dalam deskripsi kegiatan pembelajaran. Nah, ini, siswa menyimak penjelasan guru melalui media pembelajaran tayangan PowerPoint tentang kata-katanya, ini integrasi dengan ACT. Kemudian, siswa bersama-sama dengan guru, ini kan kolaborasi, Bapak-Ibu, membuat kalimat tanya yang tepat berdasarkan teks dari media PowerPoint. Nah, ini sudah menerapkan empat cek. Kemudian ini hot juga karena membuat kalimat, Bapak-Ibu ya, mereka membuat kalimat, membuat kalimat sendiri. Kemudian, selanjutnya adalah mengembangkan kemampuan literasi. Jadi, di sini terdapat enam literasi dasar, Bapak-Ibu. Literasi baca-tulis, literasi numerasi, literasi sains, literasi digital, literasi finansial, dan literasi budaya dan keluargaan. Nah, ini diambilkan dari kemendikbud tahun 2017. Ada enam literasi dasar yang akan dikembangkan oleh Bapak-Ibu apa? Karena sekarang ini adalah AKE, maka literasi numerasi. Nah, ini Bapak-Ibu, atau literasi digital ya, Bapak-Ibu, karena ada ICT-nya. Nah, ini adalah contoh penerapan kemampuan literasi dalam deskripsi kegiatan pembelajar ini. Diambilkan salah satu dari literasi, yaitu literasi digital, Bapak-Ibu. Siswa menyimak penjelasan guru melalui media pembelajaran tayangan PowerPoint tentang kata-tanya. Nah, ini masuk pada pendekatan saintifik ya, Bapak-Ibu. Kemudian, integrasinya adalah literasi digital. Kemudian, siswa bersama-sama guru membuat kalimat tanya yang tepat berdasarkan teks. Dari media PowerPoint, ini juga memakai literasi digital. Tapi, juga selain literasi digital, 4C juga diterapkan. Itu ya, Bapak-Ibu. Kemudian, menekankan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini menekankan profil pelajar Pancasila. Ada enam kan, Bapak-Ibu ya, di profil pelajar Pancasila. Nah, antara profil pelajar Pancasila dan profil pelajar itu berbeda. Bapak-Ibu, ada yang menanyakan itu di grup ya. Jadi, berbeda kalau profil pelajar itu ada kaitannya dengan gaya belajar, gaya belajar siswa. Kalau profil pelajar Pancasila itu terkait dengan, kalau dulu itu semacam karakter ya, Bapak-Ibu. Ada mandiri, benar-benar kritis, kreatif, bergotong royong. Yang nantinya profil pelajar Pancasila ini diintegrasikan dalam pembelajaran Bapak-Ibu. Entah itu matematika, entah itu bahasa Indonesia, entah itu sains, entah itu IPS, dan sebagainya. Diintegrasikan. Jangan sampai tidak diintegrasikan. Tetapi, Bapak-Ibu, profil pelajar Pancasila tidak sama dengan profil belajar. Dan juga profil pelajar Pancasila itu tidak sama dengan penguatan profil pelajar Pancasila. Atau P5. Berbeda. Jadi, atrap P5 dan profil pelajar Pancasila dan profil belajar itu berbeda. Meskipun hampir mirip-mirip, tapi itu berbeda jauh, Bapak-Ibu ya. Jadi, berbeda jauh. Kemudian, ini adalah contoh penerapan profil pelajar Pancasila dalam deskripsi kegiatan pembelajaran. Misalkan, siswa membuat pertanyaan yang berhubungan dengan media tersebut. Selain ini masuk pada 4C, ini juga masuk pada kritikal ini ya. Masuk pada dimensi kritis. Nah, ini Bapak-Ibu. Dimensi profil pelajar Pancasila yang kritis. Penalar kritis. Jadi, Bapak-Ibu. Jadi, ada kunci, kata kunci di sini. Jadi, ketika orang baca rancangan pembelajaran Bapak-Ibu harus sederhana mungkin. Agar ketika melihat, itu mengetahui, oh ini loh dimensinya. Oh, ini loh keterampilan 4C-nya. Ini loh hotsnya. Nah, ini sudah bisa terlihat. Itu ya Bapak-Ibu. Insya Allah, Bapak-Ibu setelah ini bisa merancang yang namanya pembelajaran kreatif dan inovatif sesuai dengan karakteristik yang sudah kami sampaikan. Mungkin itu, Mbak Lulu, ini ada quote Bapak-Ibu, ada pepatah pengatakan ini ya Bapak-Ibu. Ini saya ambilkan dari Pak Hamka, ya Bapak-Ibu. Tugas kita bukanlah untuk berhasil. Tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar membangun kesempatan untuk berhasil. Jadi, Bapak-Ibu jangan putus asa ketika kita menerapkan pembelajaran A, B, gagal. Tapi kita coba dan selalu mencoba demi apa namanya, tujuan pembelajaran dapat tercapai. Dan kemampuan siswa, peserta didik kita dapat berkembang secara besar. Itu, Bapak-Ibu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Lulu. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih atas penjelasannya. Sangat bermanfaat sekali. Tadi juga sudah banyak yang dibahas tentang tema kita pada malam hari ini. Bagaimana merancang pembelajaran kreatif dan inovatif. Namun sebelumnya, mungkin saya mohon maaf kepada Bapak-Ibu. Tadi ada sedikit terkendala di saat mungkin slide powerpoint-nya tidak berjalan. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan niat. Baik. Mungkin untuk selanjutnya, Bapak-Ibu bisa bertanya kepada narasumber kami. Terkait materi pada malam hari ini. Bapak-Ibu bisa menulis pada kolom chat. Mungkin bagi Bapak-Ibu yang terkendala sinyal dan sebagainya. Dan bagi Bapak-Ibu yang ingin bertanya melalui Zoom meeting. Bapak-Ibu bisa melakukan raise hand dan menghidupkan videonya. Nanti bisa langsung bertanya kepada narasumber kami. Baik. Di sini ternyata sudah ada yang raise hand. Di sini ada Bapak Asef Setiawan. Silahkan bisa dihidupkan audionya, Pak. Baik. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum. Baik. Selamat malam. Waalaikumsalam. Silahkan pertanyaannya. Baik. Selamat malam buat semuanya. Terima kasih kepada narasumber. Ini hari kedua. Saya menyimak materi dari Ibu. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan pertanyaan sehubungan dengan pembelajaran kreatif dan inovatif di kelas. Begini, Ibu. Untuk pembelajaran di kelas yang menerapkan tentang hot city. Tadi disampaikan oleh Ibu bahwa memang kita berupaya untuk menghindarkan pertanyaan atau pembelajaran yang low. Yang berpikir tingkat rendah itu. Selanjutnya, kalau saya boleh menyampaikan pendapat, sebelum siswa dia memiliki pemikiran yang tinggi itu, memang yang rendahnya juga kan harus dari rendah dulu. Apalagi kalau situasi belajar dan profil belajarnya berbeda-beda. Ada yang memang basicnya memang sangat minim untuk berpikir. Jadi berpikir rendah saja perlu dilatih. Apalagi untuk berpikir tingkat tinggi. Oleh karena itu, guru di kelas menurut saya, kalau mau kreatif dan inovatif, ini pekerjaannya luar biasa juga, Bu. Bagaimana kita memilah-milah siswa, kemudian tadi disampaikan oleh Ibu mengidentifikasi dulu. Jadi pembelajaran kreatif dan inovatif ini tidak bisa dilaksanakan menurut saya. Sekali niat langsung, jangan gitu, nggak bisa. Ini harus ada perencanaan yang matang, identifikasi yang cukup akurat. Nah bagaimana pendapatnya dengan saya ini. Jadi untuk pembelajaran di kelas yang inovatif dan kreatif ini, memang harus dirancangnya lama. Lama sementara di benak banyak guru, banyak yang menganggap bahwa ini pembelajaran ini harus cepat, harus selesai. Sementara di kurikulum merdeka kan ini sebenarnya tidak. Jadi pembelajaran itu lebih disingkat, kalau bukan disingkatnya jadi dilama-lamain. Yang penting bukan materinya yang disampaikan, tapi tadi itu muatan-muatan, apalagi ada profil pelajar Pancasila-nya, ada C4 dan sebagainya, dan ada 4 C-nya itu. Jadi sekarang ini guru harus, aduh bagaimana ya, mengkolaborasikan antara materi dan teori-teori ini ke dalam satu bentuk strategi di kelas. Kalau bisa minta, minta yang ngeri ya nih dari Bapak Ibu Guru, praktik-praktik yang baik ini, yang inovatif gitu. Sebab dari awal saya belum melihat seperti apa nih strateginya, atau teknisnya gitu, teknisnya. Tadi kata Ibu kalau dalam bahasa Indonesia memang ada kata-kata yang sangat krusial gitu, yang membuat saya lebih sedikit memahami, seperti misalnya, bagaimana setelah guru berdiskusi dengan siswa, setelah guru bercerita, bermain peran, nah itu teknik-teknik itu yang harus dipertegas mungkin ke kita semua ini, sehingga dalam pikiran dan benar kita, ini bagaimana skenario yang harus dijalankan agar siswa itu betul-betul bisa mencapai tujuan yang kita inginkan. Jadi di kulit-kul mereka, maaf ya Bu, kenapa saya ini salah enggak? Jadi pembelajaran itu fokusnya tenang aja lah, jangan terus selesai-selesai gitu. Jadi prosesnya gitu, prosesnya sehingga dilama-lamain gitu. Kalau mau sebentar kan, saya jelasin sedikit, misalnya menjelasin tentang cerpen. Cerpen adalah cerpen, yaitu ini anaknya peres, satu jam peres. Tapi di kulit-kul mereka kayaknya enggak gitu deh. Betul ya Bu ya? Jadi dilama-lamain gitu. Sehingga, apa ya, karena yang dimasukkan ke dalam otak dia itu bukan hanya C1, C2, C3, tapi C4, C5, C6, kemudian ada profil pelajar Pancasila, ada kolaborasinya, wah ini guru ini harus gajinya 25 juta sebulan. Terima kasih Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mungkin silahkan Ibu bisa langsung ditanggapi. Oke, baik. Terima kasih Pak Asep. Ini curcol ini Pak ya, ceritanya. Curhat ya Pak ya ini. Jadi memang, ini ya Bapak Ibu ya, untuk menerapkan pembelajaran kreatif, inovatif ini memang tidak mudah. Jadi perlu pembiasaan. Jadi tidak bisa satu kali, dua kali gitu Bapak Ibu. Memang, memang untuk yang kurikulum merdeka ini, memang lebih fleksibel Bapak. Jadi, kalau dulu materinya itu harus selesai, kelas satu harus selesai sampai berapa Bapak gitu ya. Jadi kayak semacam dikejar-kejar gitu Bapak. Padahal kita nggak tahu ya Bapak ya, siswa kita atau peserta didik kita itu, paham apa tidak terkait materi itu. Nah, kalau dikurung merdeka ini bukan kok melambat-lambatkan Bapak ya. Tapi, agar siswa itu bisa mencapai goalnya, mencapai tujuan pembelajarannya gitu. Sehingga, karena di sini setiap siswa itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda, kemampuannya berbeda-beda, sehingga untuk penanganannya pun juga berbeda. Jadi, tidak disamaratakan antara yang kemampuan tinggi dengan kemampuan rendah. Makanya ada pembelajaran inovatif tadi, kreatif-inovatif, bagaimana untuk mewadai mereka. Memang ini tidak gampang Bapak, karena ini adalah suatu tantangan bagi kita semua, bagaimana merancang pembelajaran yang memang mewadai kebutuhan siswa itu. ketika kemampuan tinggi sedang dan rendah itu. Jadi, ini kalau menurut saya tidak melambat-lambatkan, tetapi, apa namanya, ketika siswa yang berkemampuan tinggi, Bapak-Ibu, itu diberikan permasalahan mungkin sekali dia bisa. Kita berikan lagi permasalahan yang lebih tinggi lagi levelnya. Jadi, apa namanya, materinya sama, tapi levelnya ditinggikan. Bagi siswa yang sudah tinggi. Tapi, bagaimana siswa yang masih memiliki kemampuan yang reda? Nah, ini kita tuntun, Bapak-Ibu, kita tuntun. Dari hal yang paling sederhana. Misalkan, kalau di dalam matematika, kalau belajar aljabat, koefisiennya yang mana? Variabelnya yang mana? Variabelnya itu. Tapi, kalau ini diberikan kepada siswa yang memiliki kemampuan tinggi, yuk, melaju cepat, Bapak-Ibu. Kita harus memberikan alternatif apa? berupa permasalahan yang menjadi tantangan oleh si peserta didik itu. Nah, ini memang suatu tantangan bagi kita sebagai pendidik, Bapak-Ibu. Jadi, tidak hanya terfokus pada permasalahan yang rutin. Tetapi, kita, ya, itu nanti permasalahannya tidak rutin. Sehingga, permasalahannya tidak rutin itu adalah permasalahan yang berpikir tingkat tinggi. Begitu tadi, Bapak. Begitu. Jadi, memang harus berbeda. Karena ini sekarang masuk pada fase, fase ketika yang satu melaju kencang, ya, kita beri, kita fasilitasi. Fasilitasi permasalahan-permasalahan yang lebih kompleks. Tetapi, untuk yang siswa belum bisa ini, Bapak, jangan ditinggal, Bapak. seakan. Kasian, ya. Jadi, tetap kita tuntun, tetap kita bimbing, sampai pada tujuan yang akan kita terapkan. Kalau untuk harus strateginya seperti apa, tekniknya bagaimana, ya, ini tergantung dari kebutuhan peserta didik Bapak-Ibu. Nah, kalau saya kan tidak tahu nih, untuk kebutuhan peserta didik Bapak-Ibu di sekolah masing-masing seperti apa. Jadi, saya tidak bisa mengeneralisasi bahwa tekniknya seperti ini, tidak bisa, Bapak. Jadi, harus melakukan identifikasi dulu baru, menetapkan tekniknya seperti apa. Sedangkan setiap sekolah punya, punya, apa namanya, kebutuhan yang berbeda-beda. Ya, kebutuhan peserta didiknya berbeda-beda. Mungkin antara satu sekolah dengan sekolah lain berbeda. Sehingga, oh, praktik baiknya seperti apa? Oke, boleh. Di-share, praktik baiknya seperti ini. Nah, ketika praktik baik yang sudah saya sampaikan ini, apakah cocok? Saya terap di sekolah saya. Nah, itu perlu dipikirkan. Fasilitasnya mendukung atau tidak? Jadi, dalam menerapkan pembelajaran, makanya, harus mengidentifikasi dulu kebutuhan peserta didik. Sehingga kita bisa menerapkan pembelajaran yang benar-benar untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Tidak usah muluk-muluk, tidak usah terlalu bagus, unik, dan sebagainya. Dengan pembelajaran yang sederhana, yang dirancang oleh Bapak-Ibu, itu juga sudah merupakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Jadi, tidak perlu muluk-muluk, harus PJBL, harus, kooperatif pun bisa Bapak-Ibu, kalau memang kondisinya harus menggunakan kooperatif. Ya, boleh pakai kooperatif. Dengan menggunakan metode diskusi, Bapak-Ibu, atau pendekatan, suatu pendekatan. Boleh, Bapak-Ibu, itu sudah menjadi ciri khas dari pembelajarannya Bapak-Ibu. Jadi, tidak harus, harus dipaksakan PJBL, harus dipaksakan, tidak bisa seperti itu. Ya, Bapak-Ibu, jadi, apa namanya, saya sampaikan lagi Bapak, bahwa untuk kurikulum merdeka ini tidak melambat-lambatkan Bapak, tapi untuk, apa namanya, mengejar ketertinggalan perserta didik kita yang memiliki kemampuan yang, yang, yang agak rendah begitu. Sehingga, agar mereka mempunyai kesempatan yang sama, mereka mempunyai, apa namanya, apa namanya, kesempatan untuk berhasil. mencapai tujuan pembelajaran yang kita inginkan. Mungkin itu Pak, Pak Asam G. Baik, terima kasih Ibu atas jawabannya. Mungkin Pak Asam bisa menghidupkan audionya. Oke, baik, terima kasih Ibu. Bukan, apa ya, ada kesan gitu, kesan saya saja melambat-lambatkan. Sebetulnya, ya tadi-tadi Ibu yang Ibu sampaikan, jadi ingin, apa ya, supaya lebih, semuanya mendapatkan kesempatan yang sama, mendapatkan pengalaman belajar yang sama, hanya kita fokuskan dulu, yang ingin dipilah-pilah. Jadi, kita gerget gitu, ini, ini hara-hari, saya gitu, kalau ini, gini-ganggin aja kok, susah amat sih. Padahal, ya itu memang, seperti itu kayaknya, Jadi, kayak di lama atas lambat, itu kayaknya, menurut kita aja, persepsi kita. Padahal, yang diinginkan oleh kurukulum, itu apa yang disampaikan oleh Ibu, supaya semua siswa dapat pengalaman, belajar yang sama, mendapatkan, apa ya, kompetensi yang sama, gitu, meskipun, tadi tingkatannya berbeda-beda, atau pemahaman berbeda-beda, waktunya, yang ini agak lama, yang ini harus di, di stimulus dulu, harus ditampar dulu, gitu, dalam tanda kutip, yang ini harus didorong dulu, kalau yang ini dah, pelan kencang nih duluan, ini kelompok ini, nah di kelas itu jadi seperti itu mungkin. Begitu, terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Asyap, dan terima kasih juga untuk narasumber kami, yang sudah menjawab pertanyaannya. Baik, di sini sudah ada Ibu Dewi Nur Asih, yang sudah resen. Silahkan Ibu, bisa dihidupkan audionya. Baik, silahkan pertanyaannya. Oke, Assalamualaikum Wr. Wb. Di sini saya mau bertanya, saya kan mengajar kelas 1 SD ya, terus, misalnya nih, di awal pembelajaran kan, kita sudah melakukan asesmen diagnostik dulu gitu, sebelum kita mulai pembelajaran. Itu kan misalnya kita sudah membagi, maksudnya sudah ketemu gitu, jadi beberapa kelompok kayak gitu, apakah ketika kita nanti melaksanakan pembelajaran, kita itu harus, tiga-tiganya itu harus masuk semua, atau bagaimana gitu, dalam melakukan pembelajaran yang kreatif dan menyenangkan itu gitu loh. Karena anak-anak itu kan kadang ada yang lebih suka belajar, ada yang memang suka belajar sama membacanya, sama materinya, ada yang lebih senang bermain, ada yang lebih senang sambil bermusik kayak gitu. Itu saya masih bingung bagaimana cara menerapkan pembelajarannya ketika mengajar di kelas gitu. Terima kasih. Terima kasih Bu atas pertanyaannya, silakan Ibu langsung dijawab. Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaan Bu Dewi. Jadi, ketika Ibu ini mau menerapkan pembelajaran di kurikulum Merdeka, atau yang saya katakan ini pembelajaran diferensiasi ya Bu ya, karena Ibu sudah mengidentifikasi kebutuhan peserta didik, memetakan, mengklasifikasi, kemudian bagaimana untuk penerapannya, ya kita terapkan seperti biasa Ibu. Jadi, tetap mereka di dalam satu kelas. Jadi, tidak satu kelompok ini, hari ini, kemudian kelompok ini besok, aduh Bu, rempong nanti, Ibu nanti. Jadi, tetap pembelajaran mereka tetap dalam satu kelas. Itu ada beberapa kelompok itu tadi. Tetapi, bagaimana si guru itu memfasilitasi ketika minat, ya kalau saya katakan itu minat. Minatnya itu adalah menyanyi, minatnya itu adalah, atau bakatnya itu adalah seni, atau bakatnya olahraga. Nah, kita sesuaikan, kita integrasikan minat mereka ke dalam pembelajaran. Tetapi, tidak semua materi, Ibu nanti. Jadi, tidak semua materi kita bisa integrasikan ke minatnya. Kalau misalkan materi itu, seperti yang saya sampaikan kemarin, misalkan Bahasa Indonesia, tujuannya adalah untuk agar siswa itu dapat menuliskan. Nah, itu sudah hot ya, Bapak-Ibu ya. Menuliskan. Menuliskan prosedur sistematis, misalkan. Nah, bebaskan ketika ada beberapa minat itu tadi, Bapak-Ibu, atau bakat, siswa. Bebaskan. Coba yang suka olahraga, silakan bagaimana caranya bermain badminton. Langkah-langkahnya seperti apa. Nah, mereka akan menuliskan, Ibu, dari itu. Kemudian yang suka, semi. Coba kalian, apa namanya, membuat, menuliskan. Coba tuliskan langkah-langkah dalam membuat, apa namanya, bunga dari sedotan, atau burung dari kertas, dari kertas, apa namanya, kertas apa itu, yang warna-warni itu, origami. Nah, mereka akan menuliskan. Jadi, seperti itu, Bu. Jadi, kita fasilitasi seperti itu. Jadi, memang minatnya berbeda-beda, tetapi kita integrasikan minat mereka. Sehingga mereka, oh, aku senang ini masak. Aku senang masak ayam goreng. Nah, maka dari itu bagaimana langkah-langkahnya? Mereka bisa menuliskan. Yang penting tujuannya apa? Tujuannya tercapai, yaitu siswa itu dapat menuliskan, menuliskan prosedur secara sistematis. Nah, itu, Ibu. Tapi, kalau materinya tidak bisa diintegrasikan, gitu ya, Bapak-Ibu, tidak bisa diintegrasikan ke dalam minat, ya, jangan pakai ini. Mungkin pakai kesiapan belajar, berdasarkan kemampuannya. Kemampuan siswa ini seperti apa? Kelompok ini bagaimana? Nah, Bapak-Ibu, Bu Dewi harus menyusun instrumen yang benar-benar untuk memfasilitasi anak yang A, kelompok yang A, kelompok yang B, kelompok yang C. Begitu, Ibu. Dicoba dulu, Ibu. Sudah mencoba belum? Nah, ini kan karena saya masih bingung, saya bertanya dulu, Bu. Karena biasanya kan, kalau saya biasanya itu, apa yang penting misalnya, kalau ini selama ini yang saya lakukan adalah ya tetap tak bikin jadi tiga kelompok, walaupun masih dalam satu kelas, seperti itu saja. Cuma ya itu saya masih bingung gitu, Tok. Ya, disesuaikan kalau misalkan bingung, ini Mas, Ibu, disesuaikan dengan kemampuan awalnya dulu saja. Baru nanti merambah ke minatnya, merambah ke profilnya, profil belajar. Nah, misalkan kalau profil belajar, itu Ibu bisa menyediakan fasilitas, misalkan buku bagi anak yang visual. Jadi, mereka belajarnya menggunakan buku. Kalau audiovisual, bisa menggunakan video pembelajaran. Tapi tetap dipandu oleh si guru, karena ini masih kelas satu, begitu. Itu enggak, Ibu? Oke, enggak, enggak. Terima kasih, enggak, maternoon. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Baik, terima kasih juga untuk ngerasumber kami yang sudah menjawab pertanyaan. Baik, di sini kita akan menjawab satu pertanyaan lagi, Ibu, untuk melalui Zoom Meeting. Di sini sudah ada Bapak Ahmad Fatih. Silahkan Bapak bisa menghidupkan audionya dan videonya. Silahkan Bapak Ahmad Fatih bisa menghidupkan audionya. Baik, silahkan pertanyaannya. Ya, mohon maaf. Oh, baik. Baik, Pak. Silahkan tidak apa-apa, tidak menghidupkan video. Silahkan. Ya, ini mohon maaf sebelumnya videonya enggak bisa, karena nanti jadi lemot. Ini kan saya, di sekolah saya sih kan belum penggunaan kurikulum merdeka. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah, kurikulum merdeka itu jika ada buku pendamping bagi siswa, itu kan apakah harus disusun dari awal, atau mungkin karena kan biasanya di sekolah itu sudah kerjasama. Jadi, bagaimana menyikapi jika memang sudah ada kerjasama otomatis, buku diktat untuk kurikulum merdeka itu apakah sudah dijual bebas, atau memang benar-benar terserah dari kebijakan sekolah. Ya, terima kasih itu saja dulu. Baik, silahkan di pilih, saya langsung dijawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Ahmad Fatih. Dari mana Pak? Pak Fatih dari mana? Silahkan Pak, bisa dihidupkan audionya. Ya, dari Madrasah Aliyah Unggulan Darul Ulum. Darul Ulum mana? Ya, di Jombang. Di Jombang, di Pondok, Bu. Oh, di Jombang. Ya, benar-benar. Saya pasuruan, Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Fatih. Jadi, berarti ini sekolahnya Bapak ini termasuk mandiri belajar, kalau dikategorikan itu ya Bapak. Jadi, ada mandiri belajar, ada mandiri berubah, ada mandiri berbagi. Jadi, ketika sekolah Bapak Ibu masih mandiri belajar, berarti nanti untuk buku-bukunya maupun instrumennya bisa mengadopsi atau mengambil ya, mengambil dari yang sudah ada. Nah, Bapak sudah bisa masuk ke PMM, platform Merdeka Mengajar. Jadi, Bapak nanti kan pastinya ini punya akun ID. Akun ID itu. Kemudian, kita login ke PMM. Kemudian, di situ sudah banyak sekali rancangan pembelajaran, Bapak Ibu. Jadi, ada rancangan pembelajaran, di situ banyak sekali modul ajarnya. Sehingga Bapak bisa mengambil salah satu, gitu, yang sekiranya cocok untuk peserta didik Bapak. Jadi, jangan membuat dulu, Bapak. Kalau sudah membuat itu sudah masuk pada level mandiri berbagi. Kalau sekolah itu masuk pada level mandiri berbagi, semuanya untuk dektat, buku, modul ajar, ATP, dan sebagainya itu sudah dibuat oleh sekolah itu secara mandiri. Kemudian, kalau mandiri berubah, mereka masih mengubah sedikit-sedikit. Jadi, mengubah sedikit-sedikit. Jadi, mereka mengambil dari yang sudah ada, kemudian diubah, disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Jadi, diubah. Tetapi, kalau mandiri belajar ini masih mengambil dari yang sudah ada. Tapi, disesuaikan, gitu ya. Sesuai enggak? Jadi, ambil rancangan pembelajaran yang memang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Meskipun di sekolah Bapak itu masih dalam kategori mandiri belajar, tetapi untuk proses pembelajarannya tetap sedikit demi sedikit, tetap diselipkan kurikulum merdekanya. Itu pembelajaran diferensiasi. Paling tidak, Bapak sudah menerapkan sedikit tentang pembelajaran diferensiasi. Ketika nanti sudah berubah level di sekolahnya Bapak, nanti akan terbiasa menggunakan itu. Supaya terbiasa menggunakan pembelajaran diferensiasi. Nah, dari pembelajaran diferensiasi nanti akan muncul, apa namanya, tidak hanya pembelajaran diferensiasi. Meskipun Bapak masih berada pada level mandiri belajar, tetap bisa menggunakan pembelajaran kreatif dan inovatif. Begitu, Ge, disinggung sedikit juga terkait dengan pembelajaran diferensiasinya. Ya, Bapak, Ge. Begitu, Mbak Lulu. Terima kasih, Ibu. Baik, silakan mungkin, Pak, ada yang masih ingin ditanggapi. Ya, terima kasih atas jawabannya. Memang sebenarnya masih bingung juga sih antara kurikulum. Kurikulum Merdeka dengan yang kurikulum sebelumnya, perbedaan mencoloknya itu dari mana? Nah, itu yang saya ikuti diklat-diklat itu hanya ada ke apa ya. Silakan, Pak. Baik, mungkin kita lanjut ke pertanyaan, Ibu ya. Ya. Seperti apa modelnya sih, seperti itu yang saya tangkap? Apa benar seperti itu? Karena agak terputus-putus, Pak, sehingga saya memahaminya sedikit-sedikit. Memang saya tangkapi dulu, Mbak Lulu. Jadi, kalau kurikulum Merdeka ini memang yang mencoloknya itu adalah di diferensiasinya, Bapak. Jadi, di sini ada identifikasi awal terkait dengan kebutuhan belajar siswa. Nah, yang nantinya akan diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran. Nah, itu. Itu adalah kekhususan dari pembelajaran kurikulum Merdeka ini. Tidak menutup kemungkinan waktu Bapak melakukan pembelajaran di K-13 juga mungkin ada. Cuman, tidak sebumi sekarang ya, Bapak. Jadi, memang ini kalau keunikannya memang keunikannya di pembelajaran diferensiasi. Itu, Mbak Lulu. Baik, terima kasih, Ibu. Baik. Kita akan melanjutkan pertanyaan pada kolom chat. Mungkin di sini Ibu bisa langsung menjawab, atau mungkin saya yang bacakan. Di sini ada pertanyaan dari, mungkin bisa langsung dijawab, Ibu, pertanyaannya. Pertanyaannya tentang apa, Mbak? Di sini ada Ibu Mariam. Kita dapat mengambil rancangan pembelajaran dari mana? Kita ajak, Mbak. Rancangan pembelajarannya dirancang sendiri, Ibu. Tidak mengambil dari mana-mana. Kalau pembelajaran kreatif dan inovatif, otomatis kita sebagai guru merancang sendiri. Kecuali mau mengadopsi atau mengadaptasi dari yang sudah ada. Tapi, harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik kita. Jadi, lebih baik kalau menurut saran saya ya dirancang sendiri, Bapak-Ibu, sesuai dengan kebutuhan peserta didik kita. Mungkin itu, Mbak Lulu. Baik, terima kasih, Ibu. Di sini juga ada dari Samso, Mbak Samso. Apakah 2023 sampai 2024, semua sekolah sudah harus menerapkan puluh puluh mandi lima rumah? Oke, berdasarkan informasi seperti itu. Kalau berdasarkan informasi tidak tahu nantinya. Kan sekarang, untuk yang tahun sekarang ini, yang sudah berjalan itu terkelas satu, kelas empat, kelas dua, kelas lima ya. Sudah berjalan. Ada yang sudah berjalan di sekolah-sekolah penggara itu sudah berjalan. Mungkin itu, Mbak. Kalau yang lainnya, satu dan empat. Baik. Terima kasih, Ibu. Silahkan bagi Bapak-Ibu peserta yang ingin bertanya, bisa menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Namun, jika Bapak-Ibu sudah paham, atau mungkin masih belum terpikirkan untuk pertanyaan apa, mungkin Bapak-Ibu besok bisa bertanya melalui kolom, mohon maaf, Bapak-Ibu bisa bertanya melalui diskusi di grup WhatsApp seperti itu. Baik. Mungkin kita cukupkan pertemuan kita pada malam kedua ini, Ibu. Terima kasih atas materi yang sudah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Bapak-Ibu yang sudah masuk pada Zoom meeting pada malam hari ini. Dan saya informasikan kembali kepada Bapak-Ibu, Bapak-Ibu peserta tidak perlu khawatir tentang absensi dari sertifikat, karena akan kami siapkan. Jadi tidak perlu menanyakan di mana link absen dan sebagainya. Bapak-Ibu cukup fokus untuk mengikuti kelas kami dan berdiskusi pada WA Group. Dan untuk jadwal di kelas sendiri, untuk pertemuan Zoom meeting kita sudah selesai, Bapak-Ibu. Saya informasikan bahwa malam ini adalah malam terakhir untuk pertemuan pada Zoom meeting. Dan besok pagi Bapak-Ibu bisa diskusi interaktif dengan resumen kami di WA Group untuk dua hari ke depan, yaitu pada hari Sabtu besok dan hari Minggu. Seperti itu Bapak-Ibu. Dan saya ucapkan mohon maaf kepada Bapak-Ibu yang mungkin pertanyaannya belum sempat terjawab dan sebagainya. Bapak-Ibu bisa bertanya langsung pada WA Group seperti itu. Dan mungkin untuk menutup kelas kita pada malam hari ini, saya ingin mengulang quote yang sudah dibaca oleh Ibu Noni tadi, yang dari HAMKA. Di sini tugas kita bukanlah untuk berhasil, tugas kita adalah untuk mencoba. Karena di dalam mencoba itulah kita menemukan dan belajar, membangun kesempatan untuk berhasil. Baik, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kepada Bapak-Ibu. Dan saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kami yang sudah memberikan materi pada malam hari ini. Baik, semoga kita dapat bertemu pada lain waktu. Semoga Bapak-Ibu sehat dan bisa mengikuti kegiatan kami pada bulan-bulan berikutnya. Saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.